Oke kembali lagi bersama gue Piras Yosi di channel Underboard Media Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen kabar UB Mingguan Dan yap ini merupakan kabar UB pada tanggal 11 September 2023 Dan minggu ini itu kabar gamenya sangat sedikit sekali yang menarik ya Contohnya hanya Final Fantasy Ever Crisis itu membuat sedikit masalah lagi Seperti biasa dan ada General Zone Zero Yang membuat statement yang sangat membuat orang tertawa Dan yang terakhir itu adalah Anime MOBA yang bakal rilis boy Jadi cuma 3 kabar itu membuat gue menarik Dan kita akan bahas bersama-sama Tapi sebelum itu buat kalian yang cari toko-tokop game terpercaya Bisa langsung mampir ke D2C.co.id Disana menjual banyak sekali varian-varian game Dan kalian bisa menemukan dengan harga yang terjangkau Dan juga fast respon Buat kalian yang pengen belanja disana Bisa gunakan kode promo gue Underboard D2C Dan langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah Jadi begitu, kita selamat menonton videonya Let's go Oke, jadi yang pertama itu Final Fantasy VII Ever Crisis ya Yang katanya rilis untuk server global atau dunia Tapi nyatanya di server saya itu nggak kebagian ya Dan akhirnya itu banyak sekali yang sangat kecewa Dengan keputusan Square Enix ini boy Tapi yang namanya juga dari game Jepang gitu kan Yang selalu lucu jika menulis game mobile Dan lagi-lagi dia membuat suatu keputusan yang sangat-sangat kontroversial ya Yang dimana dia itu akan melanggar penggunaan VPN boy Jadi buat kalian yang main di Indonesia Yang main di server SEA Dan langsung mencoba untuk bermain di server global atau server Jepang Itu nggak boleh menggunakan VPN Kalau kalian menggunakan VPN Kalian akan tetap ketendang keluar boy Jadi ya, ini score Enix sangat tegas Menyatakan hal ini dari pengumumannya kemarin Dan juga Ini game Final Fantasy Ever Crisis juga tidak ramah untuk para streamer Karena beberapa streamer mencoba untuk memainkan game ini Tapi dia malah kena copyright ya Karena memang scoring musiknya Final Fantasy VII Itu semuanya kena copyright boy Ada hak cipitanya boy Dan yang terakhir tentunya Yang bikin lucu adalah Banyak sekali bug yang terjadi boy Bug performance sebagainya Jadi Yang ini di awal prodisannya Di server global pun Ini sangat banyak masalah Dan ujung-ujungnya Malah score Enix Melarang orang-orang menggunakan VPN Mungkin servernya penuh boy Tapi memang sih Kenapa ya developer dari Jepang itu Kalau bikin game mobile itu selalu begini boy Why gitu kan Tapi mungkin teman-teman semua itu Bisa menjawabnya di kolom komentar di bawah boy Lalu yang kedua datang dari Zenless Zone Zero Yang menyatakan Kalau Kalian tidak gaca karakter pun Di dalam gamenya Itu tidak akan jadi masalah Karena perbedaan Skill karakter itu tidak akan jadi besar boy Tidak seperti game-game lain Apakah benar seperti itu? Kalau menurut gue sih tidak mungkin ya Karena tidak mungkin Hoyover itu menjual karakter yang tidak menarik boy Dari segi level desainnya Level desain Level karakter Desain karakternya Dan juga dari kemampuan karakternya Jadi tidak mungkin Hoyover itu menciptakan karakter yang membosankan gitu Gue yakin pasti akan menciptakan karakter yang sangat A.K. Ching Sangat bagus Dan lain-lain Untuk membuat hasrat Player-playernya itu gacha boy Tapi memang sih Semua game Hoyover Itu bisa Kita tamatkan dengan karakter seadanya Tapi ya bosan gitu Siapa cuman yang main game gacha Tapi cuma pakai karakter starter gitu Dari awal sampai akhir boy Ya memang ada sih beberapa ya Cuma Mungkin cuma 1% gitu yang ada boy Jadi ini membuat sekali banyak orang tertawa Mendengar statement ini ya Karena memang game-game Hoyover itu selalu menjual karakternya Dan juga kemampuan-kemampuan karakternya Bahkan kalau kalian lihat tuh Genshin Impact Di look sekarang Aku udah nggak ada gunanya gitu Lanjut lagi datang dari Jam Assemble Yaitu MOBA Arena Jadi merupakan MOBA Lisensi resmi dari Sonen Jam Jadi kita akan menemukan karakter-karakter Sonen Jam Di dalam game MOBA ini Seperti Luffy Ada Goku Ada Naruto Ada Kimetsu No Aiba Dan banyak banget karakter Sonen Jam Yang bakal dirilis di game ini boy Jadi ini ibaratnya Adalah MOBA anime resmi Dengan lisensi resmi boy Tidak ilegal lagi Karena dulu tuh ada yang ilegal ya Dan bahkan juga ada Inuyasa Di sini pokoknya banyak banget lah Game-game dari Sonen Jam Eh game-game anime dari Sonen Jam Itu bakal rilis di game ini Nah ini game bakal rilis tanggal 26 September Tapi hanya tahap CBT tertutup Dan hanya untuk negara Filipina saja Jadi negara lain saya itu masih Belum kebagian boy Tapi jangan khawatir Karena mereka menyatakan Kalau game ini tuh bakal rilis Secara bertahap Dari negara Filipina Terus ke China Taiwan Terus ke Hongkong Terus ke Macau South Korea Indonesia Malaysia Singapura Dan lain-lain Jadi ini akan rilis secara bertahap Kalau kalian tanya Apakah ini game bakal awal di Indonesia Jawabannya Tanya muntun Yaudah gitu Thank you so much Kita juga berita kali ini Memang cukup pendek Karena cuma 3 berita saja di minggu ini Tapi yang jelas Ini berita yang cukup menarik Di antara berita yang tidak menarik Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini Silahkan follow Instagram kita Untuk mendapatkan informasi game menarik Atau bisa follow Instagram gue sendiri Yaitu Firasuji Jika kalian tidak keberatan Dan kita berterima kasih doang Kepada para membership kita Yaitu Ada UB Crew UB Crew yang sangat Banyak ini Sampai gue capek Menyebutkannya Dan juga ada UB Crew UB Supporter Dan juga UB High Class Seperti biasa UB High Class Yaitu Iki Only Masih menjadi UB High Class kita Dan juga Ibu Sumater Isan yang sampai setahun Sudah terharu gue Ada Kara juga Ada Indra Ada Only Reflect Ada Leia Ada Geraldi Ada Nurdin Ada Satria Ada Jackie Ada Henki Ada Skyline Ada Inijaya Ada Pam Ada Matahari Tartu Buruto Sano Riki Panda Merah Honda Cipik Dan yang terbaru Itu adalah Starlight Boy Terima kasih kepada kalian semua Para UB Dan membership Dan mungkin Kalau kalian para membership Pengen ada konten-konten Yang mungkin Kalian pengen lihat disini Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah Yaudah ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa See you on the next video guys Dadah Sub indo by broth3rmax